Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau share bagaimana cara membuat tewan dan juga kuah tewan yang enak Pastikan untuk menyaksikan video hingga habis untuk mendapatkan tips dan triknya Dan jangan lupa juga klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya Insya Allah kami akan menonton video ini Kami akan terus upload video-video masakan lainnya Pertama-tama kita akan membuat tewannya dulu Yaitu kita butuh 5 siung bawang putih 1 sendok teh gula 1 sendok makan garam 1 sendok makan lada Dan 1,4 sendok teh sasa Lalu 350 gram ikan gabus giling Dan 240 gram tepung tapioca 150 ml air es Dan 2 butir putih telur Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengaduk rata ikan giling dengan air es Kita aduk-aduk dengan menggunakan tangan yang sudah bersih Lalu kita masukkan bawang yang sudah dihaluskan beserta dengan garam, lada, sasa, dan juga gula Kita aduk rata dengan tangan agar adonan menjadi lembut Selanjutnya kita masukkan putih telur agar tekstur menjadi kenyal dan tidak lembek Dan selanjutnya kita masukkan juga tapioca agar tekstur menjadi fluffy dan juga legit Kita masukkan bertahap agar mudah untuk mengadonnya Lalu setelah tercampur kita masukkan sisa tepung tapioca dan kembali kita aduk hingga merata semuanya Cara mengaduk-aduk adonan adalah dengan cara meremas-remas agar adonan menjadi lembut Dan setelah adonan menjadi kalis kita bisa aduk-aduk dengan menggunakan spatula Setelah itu kita bisa tes rasa, kita bisa goreng ataupun rebus dan lalu kita koreksi rasanya Setelah cocok maka kita bisa mengoleskan tangan dengan minyak sayur agar adonan tidak lengket di tangan Caranya adalah dengan cara mencubit-cubit dan lalu kita memasukkan ke dalam panci yang sudah berisi air panas Pastikan air sudah mendidih ya mams Setelah itu kita tinggal tunggu tekwan mengapung dan setelah itu kita diamkan sejenak untuk memastikan tekwan matang Dan setelah itu bisa kita angkat dan sisikan Selanjutnya untuk membuat kuat tekwan yang kita butuhkan adalah 2 senok makan ebi, 2 ruas jari jahe, 1 senok teh kaldu jamur, 1 senok makan garam, 1 senok teh gula, 1 senok teh lada, setengah senok teh sasa, 2 buah seledri, dan 2 batang daun bawang Lalu kita membutuhkan 10 siung bawang putih, 1 buah jeruk nipis, 2 buah ketimun, dan 500 gram udang, 2 buah bengkoang, jamur kuping secukupnya Kita juga membutuhkan bihun secukupnya Selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat kaldu udang Dengan menggunakan kulit udang Dan kita siram dahulu kulit udang ini agar memastikan bakteri dan kuman itu bisa mati Setelah kita diamkan sejenak bisa kita angkat Dan kita siap untuk membuat kaldu udang Dengan cara memanaskan air hingga mendidih dalam panci Dan setelah airnya mendidih kita masukkan kulit udang Setelah sari pati udang keluar maka kita bisa saring air kaldunya saja Setelah itu kita bisa masukkan udang ke dalam kaldu Dan kita bisa masukkan juga bengkoang Dan setelah itu kita bisa mulai juga menghaluskan bumbu-bumbunya yaitu bawang putih, ebi, dan juga jahe Setelah bumbu ini halus maka kita bisa tumis bumbu hingga matang Nah setelah matang kita bisa masukkan bumbu yang sudah kita tumis ke dalam kaldu udang Dan setelah itu kita aduk-aduk supaya bumbunya tercampur merata Kita masukkan juga garam, lada, kaldu, jamur, gula, dan juga sasa Dan kita aduk hingga merata Setelah udang dirasa matang kita bisa mulai masukkan jamur kuping Dan setelah itu juga kita bisa masukkan seledri dan juga daun bawang Nah ini dia kuah teh wan sudah hampir jadi Kita tinggal memastikan semuanya matang Selanjutnya kita bisa mulai merebus bihun Dan kita rebus hingga matang Dan setelah itu bisa kita angkat dan juga kita sisikan Selanjutnya setelah semua siap tinggal kita hidangkan Dengan cara kita mengambil bihun sesuai kebutuhan Kita masukkan bihun ke dalam mangkok Dan setelah itu kita bisa masukkan teh wan nya Dan selanjutnya kita masukkan juga kuah teh wan Ditambahkan dengan perasan jeruk nipis agar segar Tambahkan juga bawang goreng dan juga ketimun Dan selanjutnya untuk meningkatkan selera makan Kita bisa tambahkan juga cabai rawit Oke sekian dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!